Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Kawan-kawan masih dalam kebersamaan dengan Sukamto Sastro di Majo Channel Saat ini kami sedang istirahat dan berada di posisi masjid di wilayah Keragilan Masjidnya sangat indah, lapang, dan luar biasa Tentu untuk kegiatan jamaah di wilayah Keragilan ini Masjid ini benar-benar sangat luar biasa, indah, dan penuh pesona Masjid ini merupakan tanah wakaf Tanah wakaf dari Eyang Sumono Kromo Manggolo Juga Bapak Martonggolo Juga Bapak Haji Subani Martonggolo Sekeluarga Jadi masjid ini sangat luar biasa Penuh dengan pesona yang mantul dan luar biasa Sedangkan saya yakin masjid ini untuk jamaah yang mumpuni yang luar biasa Dan bisa dipastikan pasti banyak kemamuran di masjid ini Nah Masjid ini adalah Masjid Al-Ihwan Yang ada di Dukuh Grogol, Keluran, Keragilan Masjid Al-Ihwan di Grogol, Keragilan, Gemolong Kebetulan ketuanya Bapak Sugiono dan Bapak Haji Suyono Sangat indah, penuh pesona, dan bangunannya kalem ya Kalem dan indah, betul indah, luar biasa Nah, pertanyaannya amat sangat cerhana Ketika masjid sudah indah Apa yang harus kita lakukan? Nah Yang pertama adalah Saya yakin ini sudah dilakukan sama jamaah Juga tamir masjid Yaitu dengan cara memakmurkan masjid Bentuk kemakmurannya adalah dengan Sholat fardu secara berjamaah Ya, Subuh, Zuhur, Ashar, Mahrib, Isa Kemudian Setelah itu jangan lupa Ada majlis-majlis taklim Majlis-majlis zikir Dalam rangka untuk siar Islam dan Da'wah Ya, da'wah Kemudian juga tidak lupa adalah Lembaga Kayak Baitul Mal Atau lembaga yang misinya sosial Menyantuni jamaah yang kurang mampu Agar tetap bersama kita Dalam satuan jamaah Kadang ada orang yang Maaf ini Kurang mampu Sehingga kadang Enggak bergabung dengan jamaah kita Maka kata kuncinya Tetap kita santuni mereka Kita libatkan mereka Dan kita duduk sama rendah Berdiri sama tinggi Artinya kita tidak memandang Uangnya Tidak memandang jabatannya Atau pekerjaannya Tapi di mata Allah Adalah Inna akramakum Indahum lai atkokum Jadi di mata Allah Adalah Orang itu Bukan jabatannya Tapi penghambaannya Dan kedekatannya Kepada Allah Ya Itu kawan Jadi yang dinilai Allah Nanti adalah Ketakwaan kita Maka sila lagi Berbagi fiat terkait Jangan terlalu bangga Dengan uang harta Tapi banggalah ketika Di sisi Allah Kita dicap sebagai Orang-orang yang Mutakin Dicap Allah sebagai Orang-orang yang Bertakwa Nah bagi fiat terkait Di situ ada Disiapkan kotak mal Dalam rangka Apabila ada teman Jamaah atau musyafir Yang ingin Menetipkan infak Untuk kegiatan Masjid dan Kemakmuran masjid Insya Allah Bisa diaplikasikan Dan yang tidak kalah Adalah Harus ada kegiatan Tempat pembelajaran TPH Ya Taman pendidikan Al-Quran Sehingga Sebagai ajang kaderisasi Untuk terus belajar Agama Islam Demikian Hanya sekedar Vlog hari ini Yang ada di Daerah Keragilan Ya Semoga Semuanya Dalam kondisi Sihat Walafiat Mohon maaf Bila ada sesuatu Yang kurang berkenan Salam Buat teman-teman Yang ada Di Keragilan Semoga Dalam rizu Allah Dan salam da'wah Salam Amar Mahruf Nahimungkar Bahagiamu Bahagia Kudan Bahagia Kita bersama Kebahagiaan Yang hakiki Di dunia Dan di akhirat Assalamualaikum Om